Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya Surya MS 2010 Investment hari ini tanggal 29 Agustus 2021 saya akan membahas Cardano, Cardano Technical Update jadi Cardano saat ini dia hampir tembus baiknya lagi teman-teman jadi saya perlu mengupdate barang bagus ini baik teman-teman sebelum masuk ke bahasan Cardano, Cardano Technical Update saya sampaikan informasi kepada teman-teman dulu bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, group palsu, cloning fake group dengan nama MS Trade seperti itu saya hanya ada di channel yang ada disebut di atas teman-teman ya teman-teman juga mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel youtube saya yang biasanya menawarkan titip dana trading ataupun konsultasi trading yang asli hanya komentar yang menjawab dengan highlight teman-teman teman-teman mesti tahu itu semua oke teman-teman 2 hari saya nggak update cryptocurrency hanya kemarin saja saya update Zil ini ya Wave sama Hedera Hesgrep ya baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi Cardano saya punya barang juga Cardano atau ada ini ini barang bagus banget ya teman-teman ini barang bagus banget saya sebagai trader teknikal saya tidak membaca ada apa di Cardano benar saya mungkin tidak sempat untuk membaca-baca dan juga saya belum sempat untuk menyimak konten dari youtuber lain karena kesibukan saya juga sangat tinggi teman-teman ya jadi kayak hari ini saja sudah terlalu sore ya bagi saya sebenarnya untuk upload konten tapi tidak ada masalah jadi saya masih hold masih ada spot dan juga ada futures untuk Cardano teman-teman jadi kenapa kok saya pilih Cardano jelas alasan yang pertama adalah dia berada di atas MA5 teman-teman ya dia berada di atas MA20 maksud saya berada di atas MA20 itu artinya barang yang berada di atas MA20 teman-teman perhatikan ini saya aktifkan MA200 maksud saya MA200 barang yang di atas MA200 itu adalah barang yang dia adalah masuk dalam bull area atau dominasi dari order adalah buy apabila berada di di atas bull area atau di atas MA200 yang kedua setelah yang pertama dia berada di atas MA200 yang kedua adalah dia sudah tembus hike sebelumnya jadi kalau teman-teman lihat hike sebelumnya adalah di sini ini berhasil ditembus pada sekitar tanggal 20 udah dites sebenarnya ya tanggal 21 Agustus dan sekarang sampai sekarang ini tanggal 29 masih kuat berada di atas hike sebelumnya itu teman-teman jadi kalau kita lihat dalam trend turun sebelumnya untuk Cardano ini ya trend turun sebelumnya ini dia sudah berhasil menembus resistan demi resistan akhirnya tembus hike-nya dan kita lihat dalam kenaikan kemarin dalam kenaikan dari low ke atas ini dia terkoreksinya juga sangat ringan teman-teman terkoreksinya sangat ringan jadi ini ini barang sangat kuat sekali trendnya makanya kalau barang yang sangat kuat biasanya saya akan sangat saya sukai jadi yang alasan yang pertama adalah karena di atas MA200 yang kedua karena sudah tembus hike dan yang ketiga alasan Cardano saya pilih adalah karena dalam koreksi-koreksinya Cardano ini tipis sekali koreksinya teman-teman ya koreksinya tipis sekali yang saya bilang koreksinya tipis adalah seperti ini teman-teman perhatikan dalam setiap trend-trendnya seperti ini dia terkoreksi sedikit saja ini ya terkoreksi hanya kisaran 2-3 retracement saja kalau kita lihat juga yang di atasnya juga sama teman-teman nah disini juga terkoreksinya hanya sampai 2-3 retracement jadi seperti di Fibonacci yang sering saya bahas bahwa koreksi kalau hanya sampai dalam suatu trend naik koreksinya hanya sampai 2-3 retracement hanya sampai 2-3 retracement dan dia mantul itu berarti trend naik itu adalah sangat kuat ya teman-teman itu adalah trend naik itu adalah sangat kuat nah melihat bentuk pergerakan dari Cardano seperti ini maka dominasi order saya adalah buy saya tidak tidak dominasi tidak melakukan sell ataupun short tapi saya dominasinya adalah buy jadi ketika terjadi koreksi di Cardano ini itu adalah kesempatan saya untuk masuk teman-teman ya kesempatan saya untuk masuk jadi seperti yang teman-teman lihat disini saya sudah bikin catatannya ya disini adalah alasannya adalah ATH the sky is the limit mode trading saya adalah buy on bigness nah kemudian selain itu juga mode trading saya adalah hold while trading hold disini saya menggunakan akun spot dan trading saya menggunakan akun futures yang perlu diperhatikan untuk ada atau Cardano dengan bentuk seperti ini adalah retracement 38 teman-teman perhatikan retracement 38 karena apabila tidak kuat di retracement 38 maka akan bisa terbuka peluang target menuju 61 jadi ini perhatikan saja retracement 38 ini apabila tidak kuat closing candle-nya di bawah 38 maka ada target di 61 tetapi kalau misalkan dari 38 mantul seperti ini dari 38 mantul atau dari 23 mantul maka trend naik ini akan berlanjut dan biasanya trend naik itu masih akan berlanjut kuat seperti itu teman-teman ya oke saya akan bahas lagi untuk Cardano nah Cardano saat ini dia sudah beberapa hari ini teman-teman sudah beberapa hari ini mencoba untuk menembus hike-nya walaupun belum berhasil ya walaupun belum berhasil ya sudah terhitung dalam 3 hari ini sudah 3 hari berarti 3 hari ini sudah mendekati hike-nya atau di sekitar 2,978 kalau kita lihat sejak dia terkoreksi itu ya kisarannya mungkin sudah kisaran seminggu dia ngetes di area 2,978 teman-teman ya nah kita akan lihat nih teman-teman kita akan lihat dalam time frame yang lebih pendek pergerakannya sebenarnya enak sekali dipakai untuk trading dari support resistnya teman-teman ya seperti ini teman-teman bisa perhatikan dengan melihat pergerakan candle seperti ini teman-teman yang suka trading dengan menggunakan akun futures tentu akan sangat suka ya teman-teman nih seperti ini jadi kalau akun futures itu teman-teman bisa trading mungkin dengan take profit sedikit yang lebih kecil tetapi sering seperti itu yang penting jangan lupa untuk menjaga marginnya dan juga jangan lupa untuk menjaga take profit dan take profitnya ya teman-teman take profitnya ini seperti ini terlihat sekali di support 23,8 23,6 dia sempat terkonsolidasi sebentar karena disitu adalah MA200 ya disini juga sempat terkonsolidasi cukup lama teman-teman dan disini masih mantul lagi dari MA200 nya MA200 nya cukup sering menjaga pergerakan harganya dari ada atau Cardano nih teman-teman MA200 nya teman-teman bisa lihat nih sampai bawah nih dalam 1 jam MA200 selalu menjaga harga dari Cardano teman-teman perhatikan ini selalu dijaga di MA200 terus itulah bagusnya MA200 ini sebagai penjaga harga apabila kuat di atas itu berarti ini barang masih dalam area bulis ya teman-teman oke teman-teman terus ada yang nanya nih pak targetnya dari Cardano ini apa berapa gitu jadi sebenarnya untuk barang yang all time hike itu kalau all time hike sepanjang dia masih melanjutkan trendnya dengan volume yang kuat itu biasanya dia masih akan berlanjut itu kalau saya tandanya adalah di candle nya kalau candle nya dia koreksinya hanya kecil-kecil saja ini ada yang nanya pak apakah dia akan langsung naik terus kalau saya rasa kalau naik terus ya enggak pasti akan ada koreksi seperti ini teman-teman koreksi-koreksi ini adalah wajar yang penting koreksinya kalau dirasa berlebihan ya mungkin sebaiknya teman-teman kurangi posisi saja kalau saya rasa ini koreksinya untuk Cardano ini belum berlebihan belum-belum signifikan koreksinya masih sangat ringan jadi masih sering ketika dia turun saya nambah posisi seperti itu karena saya jaga di 38,2 retracement nah ada yang nanya juga pak targetnya di berapa kalau target kita bisa menggunakan big picture targetnya jadi dalam trend turun ini kita bisa cari targetnya teman-teman ini kan karena turun gini ketemu resistannya resistannya kita kita aktifkan di 1 2 3 ini ini adalah target target dari Cardano Cardano ada di 3,3 ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya teman-teman 3,3 terus kemudian ada di 4,8 apakah langsung tercapai ke situ enggak pasti akan retracement ya pasti akan koreksi seperti itu nah kalau bagi teman-teman yang pengen melihat target-targetnya yang lebih kecil itu bisa teman-teman menggunakan time frame yang lebih pendek maksud saya bukan time frame yang lebih pendek teman-teman menggunakan trend yang lebih pendek karena ini tadi saya gunakan trend ini maka kalau misalkan teman-teman mau menggunakan trend lain boleh saya kecilkan dulu seperti ini nah seperti ini kita gunakan trend yang ini boleh ya trend ini saja boleh untuk mencari targetnya jadi kita tarik dulu seperti ini kita pasang fibonya jadi kita hanya menganalisa trend turun ini kita tarik seperti ini nah ini sendiri juga kelihatan kan dari target kecil ini sendiri juga Cardano sudah kelihatan kan seperti ini nah misalkan kita menggunakan target trend kecil ini saja maka 100 nya kan disini teman-teman ya 100 nya kan disini target pertama disini kecapek ya teman-teman targetnya disini pertama kecapek yaitu setelah dia tembus high-nya disini maka dia mencapai target pertama terus target kedua nah target kedua apakah langsung naik ya enggak teman-teman bisa lihat dia turun lagi mencari support di bawahnya dimana support ini juga merupakan resist support sebelumnya dan kemudian dia naik lagi ketemu resistan resistan adalah resistan sebelumnya seperti ini teman-teman kalau dari sini saja kelihatan bahwa polanya dari Cardano ini adalah seperti ini ini artinya apa ini artinya peluang bagi teman-teman untuk trading nah disini ini untuk Cardano atau ada dia sideways cukup lama sideways nya yang disini dia lebih lebih tinggi dari lebih lama dari yang disini kemungkinan kalau misalkan dia lanjut sideways seperti ini kemungkinan besar akan breakout ke atas nanti kita lihat polanya dulu teman-teman ini sementara belum terlihat tapi ya memang dalam setiap naik dia ketemu resistan dia bisa balik dari resistan itu dan ketika turun dia akan mencari support yang ada di bawahnya seperti itu teman-teman simple-simple nya aja ya kalau ini adalah trend pendeknya kalau trend maksud saya ini adalah target pendeknya kecape juga nah kalau teman-teman mau melihat trend target yang lebih tinggi lagi boleh ini ditambahkan double kita tambah yang 3 6 sudah 4 ya 416 ya maksud saya teman-teman 361 kemudian 461 disini nah kira-kira seperti ini ini adalah target-targetnya teman-teman ya tentunya untuk naik dia tidak langsung tapi pasti akan ada koreksi koreksi seperti itu teman-teman baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya update untuk cardano ini saya masih ada barangnya dan saya sangat suka barang-barang yang tembus baiknya seperti itu teman demikian dari saya Surya MS3 dan investment terima kasih teman-teman semuanya terima kasih teman-teman